cara membuat tali pengikat sapulidi yang benar menggunakan tali ban pertama-tama sapulidinya kita susun biar tidak ambiar biar rapi tidak berantakan kemudian kita siapkan tali ban bekas bisa dari ban sepeda, ban mobil, atau ban motor bagian dalam yang kita potong kecil saja dan kita potong sekitar 20-30 cm paling panjang nah cara mengikatnya cara mengikat sapulidi yang benar menggunakan tali ban bekas silahkan perhatikan tutorial berikut pertama tali yang akan kita gunakan itu kita lengkungkan kita tekuk hingga seperti yang tampak di video kemudian tali yang sudah kita tekuk kita pegang menggunakan jempol kita kuatkan selanjutnya tali yang panjang tali yang panjang dari yang kita tekuk tadi kita putar ke arah kiri pelan-pelan dan kuat nah setelah itu setelah kuat jempol kita lepas nah dan kemudian nah kita putar lagi talinya kita putar terus sekitar 3 atau 4 atau 5 lah 5 kali lah sampai hampir habis tali ban yang akan kita gunakan untuk mengikat tali sapulidi tadi nah ini sudah sampai akhir nah sudah dan untuk mengencangkannya itu ujung tali yang panjang tadi itu dimasukkan ke lubang dari tali yang pendek perhatikan video-video ini nah itu oke nah tarik kencang dan kemudian tali yang pendek tadi yang sudah kita putar yang kita putar tadi kita tarik juga bersama-sama ditarik yang kuat supaya tali yang satu tadi bisa masuk ke dalam karet dari tali di pengikatan sapulidi nah dan jadinya akan seperti ini ini sudah kuat kita tarik atas bawah pun akan kuat nah ini sudah jadi teman-teman cara mengikat sapulidi yang benar menggunakan tali ban bekas demikian semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati